Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Ada sejumlah keutamaan membaca sholawat yang bisa diraih umat islam Membaca sholawat dapat menjadi bentuk pujian kepada Nabi Muhammad SAW Sekaligus doa yang bernilai pahala Setiap menunaikan sholat umat islam bahkan telah diwajibkan membaca sholawat Nabi setiap tasyahud akhir Perintah membaca sholawat termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Mengutip dari buku memahami makna bacaan sholat karya Abu Usman Karisman Bacaan sholawat pendek yang dibaca di luar sholat yaitu dapat diamalkan sebagai berikut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad dan keluarganya Bacaan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh as-sayyid al-usayimin dalam syarah riyadus sholihin Selain itu umat islam juga dapat membaca sholawat Nabi yang pendek dengan bacaan Sallallahu ala muhammadin Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Kemudian keutamaan membaca sholawat Habib Abdullah as-Sagaf dalam buku muzizat sholawat menukil keutamaan sholawat menurut Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah Dalam kitab sholawat Nabi sallallahu alaihi wasalam Berikut diantaranya Yang pertama membaca sholawat termasuk wujud menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 56 Yang kedua mendapat bacaan 10 sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Orang yang bersolawat kepadaku satu kali Allah akan beri sholawat kepadanya sepuluh kali Hadis riwayat muslim Yang ketiga derajatnya diangkat 10 derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasalam yang berbunyi Barang siapa bersolawat satu kali saja Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya sepuluh rahmat sama dengan sepuluh derajat baginya Yang keempat orang yang bersolawat satu kali akan dituliskan sepuluh kebaikan dan dihapuskan sepuluh keburukan darinya Yang kelima membaca sholawat Nabi menjadi kunci terkabulna doa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah umat Islam dianjurkan untuk mengawali doa dengan membaca sholawat Yang keenam sholawat akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bagi orang yang membacanya Yang ketujuh sholawat akan mencukupkan apa yang diinginkan seseorang Yang kedelapan sholawat menjadikan seorang hamba dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam pada hari kiamat gelak Yang kesembilan sholawat dapat menjadi bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah Yang kesepuluh sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang dibaca dengan ikhlas dapat mempermudah hajat seseorang Yang kesebelas sholawat memberikan kebaikan pada suatu majelis dan penghuninya tidak akan mendapat korugian pada hari kiamat Yang kedua belas sholawat dapat mendatangkan keberkahan serta mencegah seseorang dari kefakiran dan sifat kikir Yang ketiga belas sholawat mengandung zikir kepada Allah s.w.t untuk mensyukuri segala nikmatnya Yang keempat belas membaca sholawat nabi juga akan menghindarkan seseorang dari sifat lupa Sebab melakukan sholawat seseorang akan terus mengingat Allah s.w.t Yang kelima belas sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dari umatnya ialah doa Semakin banyak seseorang muslim bersolawat maka semakin cinta kita kepada nabi dan Allah s.w.t pun akan mencintai kita Itulah lima belas keutamaan membaca sholawat bisa jadi kunci terkabulnya doa Wallahu'ala mbisawab semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!